Masjid Lompok Urwatul Wutska yang terletak di Kabupaten Maroslois Selatan dikenal sebagai Masjid Tertua. Masjid ini sudah berusia lebih dari satu setengah abad dan menyimpan peninggalan sejarah yang hingga kini masih dilestarikan. Masjid Lompok Urwatul Wutska di Kabupaten Maroslois Selatan dibangun sejak tahun 1854 oleh Raja Turi Kali keempat yang bernama Kareng Andi Sandrima Daeng Paruka. Nama dari masjid yang telah berusia satu setengah abad ini mengandung makna tali yang tidak akan putus. 19 pintu menyambut kedatangan jamaah yang hendak beribadah di dalamnya. Pada sebelas pintu terukir kaligrafi yang mengandung 20 doa untuk memasuki pintu ka'bah di Tanah Suci Mokra. Selain itu di masjid tua ini juga menyimpan beberapa peninggalan sejarah seperti beduk dan mimbar yang dilestarikan dan dirawat dengan baik. 1850-an itu dibangun pertama kali yang dasarnya adalah langgar menjadi jadikan masjid. Dan tahun 1800-an sekian itu menjadi masjid dan sesudah itu sudah pernah mengalami beberapa kali renovasi. Benda-benda yang sejarah yang masih tersimpan di sini itu apa-apa saja? Sekarang masih ada bedu, masih ada mimbar, kalau dulu ada usungan mayat, wabrat. Setiap hari, masjid ramai dikunjungi umat untuk beribadah. Terlebih, di saat bulan Ramadan, jamaah yang datang tak hanya berasal dari dalam kota, tetapi juga berasal dari luar provinsi. Selain beribadah, pengunjung juga berziara ke makam Raja Turikale beserta keturunannya yang berada tepat di samping masjid. Dari Kepupaten Maro, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, MNC Media melaporkan.